Anda kembali bersama kami di Liputan 6 Pagi. Gemal takbir menandai tibanya Hari Raya Yadul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah dikumandangkan oleh warga Muhammadiyah di Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul dalam takbir keliling pada Jumat malam tadi. Mereka mengerek maskot serta beragam miniatur unik untuk menyambut hari kemenangan. Lantunan takbir mengiringi aktivitas warga dari 10 padukuhan di Desa Pangkol, Kecamatan Ngelipar. Mereka menyambut sukacita datangnya Idul Fitri dengan berkeliling menggunakan kendaraan bak terbuka yang disulap dengan ragam pernak-pernik dan juga hiasan untuk menyemarakan malam takbiran. Iringan kendaraan ini diawali dari balai desa menempuh jarak kurang lebih 11 km. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun namun sempat vakum selama hampir 3 tahun akibat pandemi kembali memeriahkan malam takbiran. Usai menetapkan Hari Raya Yadul Fitri 1444 Hijriah yang jatuh pada hari ini Jumat 21 April 2023. Ratusan warga Muhammadiyah di kota Yogyakarta, Kamis malam. Langsung menggelar festival Gemah Takbir di pelateran Masjid Kedekauman. Gemah Takbir yang digelar oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Gondomanan diramaikan dengan gerakan atraksi tari serta bertabur tata cahaya lampu warna-warni. Dalam amanatnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan selain sebagai syiar Islam, festival Gemah Takbir menyambut Hari Raya Yadul Fitri juga diharapkan menjadi ajang untuk kembali meningkatkan kebersamaan dan keragaman antar umat Islam di tengah perbedaan penetapan Hari Raya Yadul Fitri 1444 Hijriah.